Zaman Akhir Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat. Ketika ahlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia, Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan Nabi lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, Dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, Menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, Manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Dimanakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputus asaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia kekebenaran. Menurut hadith, Mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam Dan mengembalikan muslimin yang menjauhi inti sari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, Menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, Menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, Namun disajikan seakan demikian, Dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, Membina perdamaian, Kesejahteraan, Dan keamanan, Serta menyelesaikan masalah-masalah sosial, Mulai dari bangsanya sendiri, Dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu. Dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, Pada masa kita ini, Tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul. Satu persatu. Karena tanda-tanda yang akan kita saksikan ini, Mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu. Semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, Munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek, Tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, Tepat sebagaimana digambarkan mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berhentinya sungai Efrat adalah salah satu tanda kedatangan Al-Mahdi. Sungai terbesar Turki Sungai Efrat Sungai ini menyaksikan sebuah kejadian besar di tahun 1975. Bendungan raksasa kebaan setinggi 210 meter memotong alirannya. Dengan kata lain, Menghentikannya. Tanda yang ditunjukkan hadis Nabi telah terjadi. Hadis lain tentang hal ini mengatakan Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkatkan gunung emas yang mendorong manusia berperarang. 99 dari 100 orang akan tewas di dalam pertempuran dan setiap dari mereka berkata, Mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Mari kita renungkan ungkapan-ungkapan tertentu di dalam hadis ini. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkatkan gunung emas. Menurut pandangan bersama para penafsir hadis, Pernyataan ini merujuk ke penghentian aliran sungai Efrat. Memang, di tahun 1975, Pembangunan dam keban benar-benar memotong dan menghentikan aliran sungai itu. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkatkan gunung emas. Berkat pendirian dam mirip gunung setinggi 210 meter ini, Tanah di sekitarnya menjadi senilai emas. Karena alasan-alasan seperti dihasilkannya listrik, Meningkatnya kesuburan akibat terkumpulnya air, Dan kian mudahnya sarana pengangkutan. Hasil proyek pembangunan raksasa ini, Yang dikenal sebagai proyek Anatolia Tenggara atau GAP, Mengungkapkan dengan jelas kebenaran ini. Daerah itu pun lalu merengkuh peluang ekonomi baru. Pendapatannya meningkat dan pengangguran berkurang. Di sisi lain, Suatu kabar yang baru-baru ini diliput media, Jelas menunjukkan kebenaran ungkapan yang digunakan di dalam hadis. Menurut kabar itu, Foto-foto dari satelit membuktikan adanya timbunan emas di dasar sungai Efrat. Dan itu bisa dilihat jika airnya ditahan. Yang mendorong manusia berperang. Ungkapan dalam hadis ini merujuk kepeperangan dengan banyak jiwa melayang. Para pemilik tanah di daerah itu, Menderita kerugian besar karena kekacauan yang berlangsung di dalam jangka waktu teror yang panjang di sana. Dan banyak orang kehilangan jiwanya. Pendeknya, Pernyataan-pernyataan di dalam hadis terjadi, Satu persatu, Dan dialami tepat sebagaimana disabdakan. Akan ada dua gerhana di bulan Ramadan sebelum Al-Mahdi muncul. Gerhana-gerhana bulan dan matahari adalah dua peristiwa fisik yang amat biasa, Dan terjadi berkali-kali sepanjang sejarah dunia. Akan tetapi, Sangat tak lazim keduanya terjadi dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan hadis. Peristiwa paling tak lazim itu, Betul-betul terjadi baru-baru ini. Dan selama dua tahun berturut-turut. Di tahun 1401 Hijriah atau 1981 Masehi, Terjadi gerhana bulan pada tanggal 15 Ramadan, Dan gerhana matahari pada tanggal 29-nya. Di tahun 1402 Hijriah atau 1982 Masehi, Terjadi gerhana bulan pada tanggal 14 Ramadan, Dan gerhana matahari pada tanggal 28-nya. Karena terjadi di saat yang sama dengan tanda-tanda lain kedatangan Al-Mahdi, Dan secara menakjubkan berulang dua tahun berturut-turut. Peristiwa-peristiwa di awal 1400 Hijriah ini, Memperkuat kemungkinan, Bahwa semuanya adalah kejadian-kejadian yang dimaksudkan oleh hadis. Sebelum ia datang, Sebuah komet yang menebarkan cahaya akan terbit dari timur. Kemunculan bintang itu akan mengikuti gerhana matahari dan bulan. Pada tahun 1986 Masehi, Atau 1406 Hijriah, Sebuah bintang berekor, Komet Heli, Melintas sangat dekat dengan bumi. Arahnya seperti disebutkan di sebuah hadis lainnya, Adalah dari timur ke barat. Kemunculan bintang ini di saat yang sama dengan petunjuk-petunjuk kedatangan Al-Mahdi lainnya, Menegaskan bahwa komet Heli adalah bintang yang dimaksudkan oleh hadis. Kapanpun komet ini melintas dalam sejarah, Peristiwa-peristiwa terpenting dari sudut pandang muslimin terjadi. Menurut hadis-hadis nabi, Ketika komet ini melintas, Kaum Nuh dihancurkan. Nabi Ibrahim dibakar. Fir'aun dan kaumnya yang berperang melawan Nabi Musa dihancurkan. Kemunculan terakhir komet Heli pada zaman akhir, Mengabarkan kepada kita tentang kedatangan Al-Mahdi, Seperti disebutkan hadis. Orang-orang pergi melaksanakan haji, Tanpa imam yang membimbing mereka. Ketika mereka turun ke Mina, Bangsa-bangsa akan saling menganiaya bagaikan anjing-anjing dan terjadi perang besar. Hingga kaki digenangi danau darah. Pembantaian yang dijelaskan hadis ini benar-benar terjadi di tahun 1979 dalam serangan atas Ka'bah selama musim haji. 30 orang terbunuh di dalam pertempuran yang pecah antara pasukan Saudi dan kaum militan yang mengobarkan serangan. Serangan terjadi tepat di awal waktu ketika tanda-tanda lain kedatangan Al-Mahdi muncul. Dengan kata lain, Hari pertama tahun 1400 Hijriah, Pada Satu Muharram 1400 Hijriah atau 21 November 1979. 7 tahun setelah serangan di tahun 1979 Masehi atau 1400 Hijriah itu, bentrokan lebih buruk dan lebih berdarah terjadi selama musim haji tahun 1407 Hijriah. Serangan atas jembaah haji di jalan-jalan menyebabkan kematian 402 orang. Hadis-hadis yang memperingatkan hal ini menyebutkan, Akan ada seruan perang di bulan Syawah, perang dan pembantaian di bulan Zulhijjah, jembaah haji dirampok di bulan Zulhijjah, banyak darah tertumpah dan hal-hal suci dilanggar. Akan ada dosa besar tepat di dekat Ka'bah. Ditekankan di dalam hadis ini, bahwa peristiwa-peristiwa itu akan terjadi bukan di dalam Ka'bah, namun di dekatnya. Nyatanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah 1407 Hijriah, selama musim haji, berbeda dengan peristiwa pertama, yakni berlangsung di dekat Ka'bah, bukan di dalamnya. Ungkapan, akan ada perang dan pembantaian di bulan Zulhijjah, penting dicatat. Ungkapan perang dan pembantaian bersamaan dengan pembunuhan jembaah haji, menunjukkan bahwa semua kejadian ini terjadi pada masa yang sama. Memang, saat itu adalah saat perang Iran-Irak pecah, dan saat pertempuran serta kekacauan terburuk di Turki Tenggara dan Timur Tengah. Api akan meliputimu. Api itu saat ini padam di lembah bernama Berehut. Orang-orang akan terkepung api itu di dalam penderitaan hebat. Api itu akan membakar dan memusnahkan manusia dan harta benda. Selama delapan hari, api itu akan menggelora di dunia bagaikan angin dan awan. Panasnya malam lebih terik daripada siang. Api itu merentang dari kepala manusia hingga ke langit tertinggi, dan ada bising yang keras bagaikan guntur di antara bumi dan langit. Sabda beliau. Di awal tahun 1990-an, perselisihan antara Irak dan Kuwait menimbulkan perang yang hebat. PBB Pasukan perdamaian PBB campur tangan dan terjadilah pertempuran dahsyat. Sejumlah peristiwa yang terjadi selama perang ini sepenuhnya cocok dengan hadis. Api akan meliputimu. Api itu saat ini padam di lembah bernama Berehut. Yang terpendam padam bukanlah api itu sendiri, namun bahan mentah yang mengobarkan api. Yang mungkin tersirat di sini adalah minyak bumi yang berasal dari dalam tanah. Nyatanya, tempat bernama Berehut di dalam hadis adalah nama sebuah sumur. Sebuah sumur minyak. Ketika waktunya tiba, minyak bumi yang keluar dari sumur-sumur ini bagaikan api yang siap membakar. Banyak sumur minyak di Kuwait yang dibakar selama perang Teluk dan pemandangan luar biasa pun terjadi. Orang-orang akan terkepung api itu dalam penderitaan hebat. Api itu akan membakar dan memusnahkan manusia dan harta benda. Selama delapan hari, api itu akan menggelora di dunia bagaikan angin dan awan. Panasnya malam lebih terik daripada siang. Api itu merentang dari kepala manusia hingga ke langit tertinggi dan ada bising yang keras bagaikan guntur di antara bumi dan langit. Terima kasih telah menonton! Sebelum Al-Mahdi, pembantayan yang meluas akan terjadi dan perselisihan hebat akan terlihat. Ada dua perang dunia besar pada abad ke-20 dan di dalam keduanya saja 65 juta orang kehilangan nyawanya. Diakini bahwa jumlah yang terbunuh karena alasan politik di seluruh dunia sepanjang abad ke-20 lebih dari 180 juta. Sebuah angka yang luar biasa tinggi jika dibandingkan dengan masa-masa yang telah berlalu. Lagi pula, ciri terpenting perang dan pertikaian ini adalah pembantayan masal dengan cara seperti yang diuraikan hadis. Hadis lain menarik perhatian kepada fakta bahwa pembantayan ini ditujukan kepada orang-orang tak bersalah. Al-Mahdi tak akan muncul hingga orang-orang tak bersalah dibantai dan dia akan muncul ketika pembantayan akhirnya tak tertahankan lagi di bumi dan di langit. Dipilihnya mereka yang tak mampu membela diri di dalam perang dan pertikaian etnis adalah alasan mengapa pertikaian amat meluas dan mengapa amat banyak orang terbunuh di dalamnya. Serangan-serangan teroris belakangan ini juga telah menambah pembantayan itu. Terorisme bertujuan menyebarkan ketakutan dan keputus asaan di antara manusia dan dengan serangannya yang diarahkan langsung ke penduduk sipil telah menciptakan suasana sebagaimana dipaparkan hadis. Mungkin peristiwa teroris terburuk di dalam sejarah dunia adalah serangan 11 September 2001 atas New York dan Washington. Ketika memandang akibat-akibat serangan ini kita melihat kesamaan yang kuat dengan hadis nabi yang lain. Pertikaian berdebu, berasap, dan kelam akan tampak dan kejadian-kejadian lain mengikutinya. Kita mengingat bahwa gumpalan asap yang tebal menyeruak akibat ledakan-ledakan yang disebabkan oleh tumbukan pesawat. Dan kepulan asap ini cukup tinggi untuk dapat dilihat dari tempat yang sangat jauh. Gedung-gedung yang runtuh akibat ledakan menyebabkan awan debu yang bahkan lebih besar melingkupi orang-orang dan jalan-jalan di sekitarnya dengan debu. Sebagai salah satu serangan teroris terburuk dalam sejarah terjadinya peristiwa ini pada waktu yang dekat dengan tanda-tanda lain zaman akhir dan kemiripannya dengan urayan yang diberikan dalam hadis berarti bahwa kejadian ini dapat dianggap sebuah tanda lain kedatangan Al-Mahdi. Tentu Allah yang paling mengetahui. dan kemudian PEMBICARA 1 Kajian atas sejarah Mesir baru-baru ini mengungkap bahwa ramalan di dalam hadith ini sungguh terjadi. Anwar Sadat, yang meraih kekuasaan di Mesir pada tahun 1970, dibunuh pada tahun 1981, tepat di awal tahun 1420-an. Kata Syam, kata Arab asli yang digunakan di dalam hadith, tak hanya dipakai untuk merujuk Damascus. Kata ini bermakna kiri di dalam bahasa Arab, dan telah lama dipakai untuk merujuk ke negara-negara di sisi kiri daerah Hijaz. Nyatanya, banyak pemimpin wilayah-wilayah Syam telah dibunuh. 1920, Salah Aldin Bitar, mantan Presiden Syurya. 1921, Drobi Pasa, Perdana Menteri Syurya. 1949, Mohsin Al-Barazi, Perdana Menteri Syurya. 1951, Raja Abdullah dari Jordania. 1982, Pemimpin Falangis Lebanon, Bashir Jemayel. Taliyakon, sebuah daerah di Afganistan, yang biskin sengsara. Di tempat itu ada harta Allah, bukan emas dan perak, tetapi berupa orang-orang yang telah mengakui Allah sebagaimana semestinya. Uni Soviet telah menduduki Afganistan dengan kekuatan militer besar di tahun 1979, dengan kata lain tahun 1400 Syurya. Pejuang-pejuang Afgan melawan tentara Soviet yang amat jauh lebih kuat dengan segenap kekuatan mereka. Selama perangnya berlangsung bertahun-tahun, ribuan desa Afgan diratakan dan puluhan ribu orang tak bersalah terbunuh. Setelah Uni Soviet menarik diri, Afganistan menjadi kancah perang saudara berdarah. Pertempuran antar kelompok membawa negara ini ke kekacauan total. Pendeknya, sama sebagaimana diuraikan di dalam hadith, Afganistan memasuki masa perang saudara tepat di awal tahun 1400an Hijriah. Pada masa kehidupannya, peristiwa-peristiwa besar akan terlihat. Banyak peristiwa besar dan luar biasa sebelum kelahiran Nabi SAW. Sebuah bintang baru muncul di malam kelahirannya, 14 ruang benda seni di Istana Khosru, Raja Persia, retak dan runtuh. Api suci kaum Majusi yang telah seribu tahun menyala tanpa henti menjadi padam. Lembah sarmawah kebanjiran, danau sawah menciut hingga ke mata airnya yang tersembunyi, menyisakan tepian yang kering. Sebagaimana diceritakan hadith, akan ada peristiwa-peristiwa besar dan menakjubkan pada saat kemunculan Al-Mahdi. Berikut ini sejumlah peristiwa besar dan mengejutkan yang terjadi di awal tahun 1400an Hijriah. Kerajaan Iran yang berumur 2.500 tahun runtuh, Muhammad Reza Pahlevi tewas. Kebocoran gas dari sebuah pabrik di Bombay menyebabkan kematian 20.000 orang. Perang pecah antar dua negara muslim, Iran dan Irak. Pada tanggal 19 September 1985, kota Mexico City hancur oleh gempa-gempa bumi berkekuatan 8,1 dan 7,5 Richter. Lebih dari 10.000 orang tewas, dan lebih dari 100.000 bangunan rusak begitu parah sampai tak bisa digunakan. Gunung api Nevado del Ruiz meletus dan kota Armero pun lenyap dari peta. Banjir di Bangladesh menewaskan 25.000 orang. Roma, pusat agama Nasrani, tergenang banjir. Kebakaran hutan terburuk dalam sejarah berkobar di Cina. Perdana Menteri India, Gandhi, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Swedia, Olaf Palmo, dibunuh. Paus Johannes Paulus II ditembak. Kota Edmonton di Kanada rusak parah karena angin puyuh berkecepatan 3.000 km per jam pada tanggal 30 Juli 1987. Pesawat ulang-alik Challenger meledak selepas tinggal landas di tahun 1986. Virus AIDS dikenal di tahun 1980. Sejauh ini AIDS telah membunuh puluhan ribu orang dan dikenal sebagai wabah abad ini. AIDS mengakhiri revolusi seksual yang dimulai di Amerika pada tahun 1960-an yang mendorong segala jenis kebebasan seksual. Kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah terjadi dengan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl. Banyak negara Eropa yang terkena dampak radiasi yang ditimbulkannya. Ditemukan sebuah lubang di lapisan ozon. Kedudukan segaris tata surya terjadi. Di tahun 1982, semua planet terletak segaris menyebabkan konjungsi raya yang terbentuk sekali tiap 23.400 tahun. Tembok Berlin, lambang perang dingin, diruntuhkan 28 tahun setelah didirikan. Tang Tang dikerahkan pemerintah komunis China di tahun 1989 untuk menghadapi mahasiswa. 2.000 orang di antaranya tewas di lapangan Tiananmen. Ratusan ribu muslimin terbunuh di dalam kekejaman-kekejaman di Bosnia dan Kosovo dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Virus Ebola menyebabkan kematian puluhan ribu jiwa. Di tahun 1997, komet Helibob melintas begitu dekat dengan bumi hingga terlihat oleh mata telanjang. Gempa bumi yang kian kuat menyebabkan kerusakan parah serta hilangnya jiwa dan harta benda di seluruh dunia. Topan Tornado Angin puyuh Dan banjir akibat gejala atmosfer yang disebut El Nino. Menyebabkan kematian ribuan orang, jutaan lainnya kehilangan rumah, dan kerugian bermilyar-milyaran dolar. Seperti semua tanda di dalam daftar tadi, Banyak peristiwa lain yang disebutkan hadis mengungkapkan bahwa kita hidup menjelang hari kiamat dan mengabari kita kedatangan Al-Mahdi. Ketika hari kiamat mendekat, Hati orang beriman dilemahkan oleh hal-hal seperti kematian, kelaparan, pertikaian, hilangnya sunnah, dan hilangnya kesempatan menyerukan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Allah akan meniupkan nafas kehidupan baru menuju sunnah lewat Al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul setelah pembangkangan besar ketika yang haram dihalalkan. Al-Mahdi tak akan muncul hingga Allah diingkari secara meluas dan terbuka. Aku bersumpah bahwa bencana-bencana hebat akan turun pada manusia, Hingga mereka tak akan menemukan tempat untuk lari dari kekejaman dan penindasan. Pada masa sulit itu, Allah mengutus Al-Mahdi. Ketika dunia berada dalam kekacauan yang mengerikan, Ketika keingkaran meraja lela, Ketika jalan-jalan ditutup, Ketika sebagian manusia menyerang sebagian lainnya, Ketika yang tua tak lagi menyayangi yang muda, Maka Allah mendobrak benteng ke zaliman mereka, Dengan mencabik permusuhan dari mereka, Dan mengutus seseorang, Al-Mahdi, Yang akan menegakkan agama di zaman akhir, Sebagaimana aku menegakkannya, Yang akan mengisikan keadilan pada dunia yang penuh kekejaman. Peristiwa-peristiwa yang kita simak di sepanjang film ini, Telah mengungkapkan bahwa kita hidup di zaman akhir, Dan Al-Mahdi segera datang. Akan tetapi, Akan lebih benar, Jika mengatakan bahwa semua ciri jasmani dan rohani Al-Mahdi, Yang disebutkan hadis-hadis ini, Tidak ditemukan pada satu orang, Namun pada sebuah wujud rohani. Di sepanjang film, Kita menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi satu persatu, Sejak tahun 1980-an. Dan kita melihat bahwa semua peristiwa ini, Yang tampak sangat lumrah di permukaan, Sebenarnya merupakan pertanda sebuah perkembangan besar. Semua peristiwa ini, Yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat, Diuraikan oleh Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu, Dan terjadi tepat seperti yang diberitakan hadis-hadis, Kenyataan ini mengabarkan suatu kebenaran penting kepada manusia, Saat kedatangan Al-Mahdi telah tiba. Umat manusia yang remuk oleh kemerosotan akhlak, Dan mengalami penderitaan hebat, Akan kembali ke jalan yang benar dengan datangnya Al-Mahdi. Dengan kata lain, Kembali ke tujuan penciptaannya, Dan dengannya, Kekacauan dan kekejaman di dunia, Akan berakhir. Filsafat-filsafat yang mengingkari Allah, Akan dihancurkan satu persatu. Dan segi rohaniah yang akan kembali diperoleh manusia, Akan membuatnya mampu menikmati kedamaian dan keamanan. Kembalinya manusia kepada Allah dan agamanya, Yang telah dimulai di barat, Dapat dipandang sebagai sebuah tanda kebenaran ini. Kita akan meninjau hal ini lebih terinci di film kedua. Kami akan mengungkapkan perubahan-perubahan penting yang akan terjadi di seluruh dunia, Lewat datangnya Al-Mahdi. Dan melihat bagaimana hal ini, Tercermin di dunia muslim. Kembalinya agama di Amerika Serikat dan Eropa, Akan dikaji. Dan akhirnya, Akan kita pusatkan perhatian pada zaman keemasan, Yang amat sering dirujuk di dalam hadis-hadis. Akan kita lihat, Manfaat besar yang datang bersama munculnya sebuah gaya hidup baru, Yang cocok dengan fitrah manusia, Dan pendekatan diri kepada Allah. Juga sebuah masa kesejahteraan, Dan kemakmuran besar.